Jadi disini tuh banyak banget barang-barang antik gitu ya Kayak ada TV, ada telepon Gudeg ya Halo sekali ke Lampung geng Kali ini ketemu lagi barengan gue Ari Malik Dan sekarang kita lagi ada di Jogja Larise Dan ini adalah lokasi yang baru Sebelumnya ada di Jalan Pulau Batam Di Wehalim juga Dan disini bertempatnya di Jalan Arif Rahman Hakim Tempatnya di Toko Trubus Teman-teman sekitar Lampungnya bisa langsung cari Dan kira-kira apa sih keunikan yang ada di dalam Di tempat yang baru ini Kalau misalkan kamu penasaran Langsung aja ikutin Mas Gudal Jogja Larise beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 83 Wehalim Bandar Lampung Buka setiap hari dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam Sebelumnya kuliner Jogja Larise ini beralamatkan di Jalan Pulau Batam Wehalim Permai, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Namun karena kapasitas tempat dan lahan parkir tidak memadai Seiring dengan terus bertambahnya pengunjung Akhirnya berpindah di tempat yang ada sekarang ini Dengan parkiran yang cukup luas daripada sebelumnya Di kuliner Jogja Larise Kalian bisa mendapatkan menu khas Jogja Mulai dari Gudeg sampai Wedang Ronde Selain menu khas Jogja, juga banyak menu-menu lainnya Yang pastinya enak-enak banget Skelik Lampung G Restoran ini juga menawarkan suasana khas keraton Dan tunggu ikon Jogjakarta Serta spot-spot foto yang kekinian Jadi Skelik Lampung G, tempat yang disini itu Soft openingnya di tanggal 23 Desember 2020 Sedangkan grand openingnya itu dari tanggal Di 9 Januari 2021 Jadi ini masih baru banget gitu ya Karena pindah dari tempat yang lama Di Jalan Pulau Batam Dan bisa tadi Skelik Lampung G lihat ya Yang membedakan tempat yang baru ini dibandingkan tempat yang lama Itu parkirannya lebih luas Terus juga tempat duduknya juga lebih banyak Jadi misalkan kalau Skelik Lampung G bawa keluarga Ataupun mungkin juga teman-teman kantor Untuk makan siang disini Itu jadi kerasa lebih nyaman Karena tempatnya juga lebih luas banget Bisa mengajak teman-teman jadi lebih banyak lagi gitu Yuk kita ngeliling lagi Dan uniknya disini tuh banyak banget Ornamen-ornamen dan apa ya Bisa dibilang kayak furniture-furniture Yang bernuansakan Jogja gitu Kalau tadi di depan kita lihat Ada Tugu Jogja gitu ya kan Walaupun cuma miniaturnya doang Dan sekarang bisa dilihat tuh Skelik Lampung G Disini tuh kayak ada Cuma kayak replika apa ya Wayang-wayang gitu Terus juga ini ada Alat-alat musiknya ya kan Tapi gak bisa dimainin Cuma buat pajangan doang gitu Dan disini juga terdiri dari dua VIP Jadi satu VIP ruangan yang memang ada karaokeannya Dan satu VIP yang cuma full AC aja Contohnya ini Dan yang membedakan dari setiap ruangan adalah Setiap ruangan itu memiliki Nama khusus khas Jogja Kayak misalkan ini Ruangan VIP Saidan Dan perlu kalian tahu Ruangan VIP ini bisa dipakai Dengan minimum order 250 ribu rupiah Jadi beruan buat Skelik Lampung G Yang mungkin ada rencana arisan Atau juga meeting Barangan teman-teman kantor Bisa memakai ruangan VIP Yang ada di Jogja Larisi ini Dengan minimum order 250 ribu rupiah Nah disini Banyak banget ya Gerobak-gerobak makanan Disini bisa dibaca ada Ayam kampung Bakso Wedang ronde Terus bakmi Jowo Angkringan Gudeg Pastinya ya Kalau ngomongin soal Jogja Makanan seriasnya adalah Gudeg Gitu Luas banget Dan disini juga Diputer lagu-lagu Keroncong Kayak ngerasa lagi di Jogja Banget gak sih Dan yang Ari bilang lagi Tadi Skelik Lampung G Jadi setiap ruangan itu Punya nama-nama tersendiri Dan nama-namanya itu Nama-nama unik Nama-nama Jogja Kayak Prambanan Candi Prambanan gitu ya Terus juga Ruang bar Malioboro Bahkan kasirnya aja Namanya Artomoro Dan Disini itu Para karyawannya Memakai pakaian khas Jawa Kayak misalkan kita lihat Yang bambanya itu Pake kain jarik Pake baju Batik gitu ya Terus yang cowoknya juga Pake blancon Dan memang Kalau kita masuk kesini tuh Auranya Atau vibesnya juga Kayak beda banget sih Asik Dan Skelik Lampung G Disini tuh tenang aja Buat kamu Yang para pecinta foto Bisa mencari spot foto Yang terdebest disini Tuh Ada khusus dibuatin Spot foto depan Umah Tentram Ya Tuh Jadi disini tuh Banyak banget Barang-barang Antik gitu ya Kayak ada TV Ada telepon Jadi Kalau foto disini tuh Serasa lagi di Museum koleksi Jogja Gitu kali ya Dan buat kamu Yang bawa anak-anak Jangan khawatir Karena disini juga ada Arena Atau wahana bermain Anak-anak Jadi Bisa sambil makan Sambil anak-anak Main disini ya Tuh Teru kan Nanti kita bakal cobain Ke lantai duanya Nah Ini di lantai duanya nih Skelik Lampung G Jadi Buat kamu yang Mungkin Ingin mencari Suasana-suasana Atas gitu ya Suasana-suasana Rooftop Bisa menikmati Udara Atau angin-angin Di atas Ini juga enak sih Santai gitu ya Lebih Sedikit private juga Karena Lebih fokus aja Kalau misalkan Kamu mau Sambil meeting Atau ngerjain tugas disini sih Oke Sekiranya Lampung G Karena tadi kita udah keliling-keliling ya Di bawah Di atas Udah capek banget gitu ya Naik turun-naik turun Pokoknya Kita pengen langsung Nyobain aja deh Makanan dan minuman Yang ada disini Kira-kira rasanya gimana Recommended gak sih Buat kamu cobain Jadi Ikutin terus video kita Oke Oke guys Kalau tadi kita udah keliling-keliling Naik ke Lantai bawah Lantai atas Udah ngeliat Kelilingnya kayak apa Di Jogja Larisi Dan sekarang kita bakal cobain Makanan dan minuman Yang udah tersaji Di depan hari Malik Langsung aja kita cobain ya Kita mulai Dari menu yang Baru nih Jadi disini ada paket Hemat Buat Kamu-kamu Yang memang Berdua Karena ini memang khusus Paketnya berdua Cocok banget Apalagi ini harganya murah Cukup Rp75.000 aja ya Rp75.000 Udah bisa dapet paket Hemat ini Paket buat berdua ya Khususnya Jadi cocok banget Misalkan Sekilang Lampungnya Pengen nongki sama temen-temen Atau juga sama ibu Iya ini bisa nih Kita bakal cobain dulu ini Oke Kita bakal cobain dulu Kita ambil nasinya ya Dikit aja Lagi diet soalnya Disini ada Ikan nila Ada kangkung Ada tempe mendoan Dan ada lalapan Kita bakal cobain langsung Disini Menu Paket Hemat berduanya ya Cukup Rp75.000 aja nih Sekilang Lampungnya Bismillahirrohmanirrohim Ikan nilainya lembut banget Dicampur saus gitu Dan dibakar Kita cobain kangkungnya Makan kayak gini Sambil ditemenin lagu-lagu Jawa gitu ya Jadi semakin nikmat Kita cobain tempe mendoan ya Nah Kalau makan tempe mendoan itu Ciri khasnya adalah Pakai bumbu sambal kecap Mantep Mantul Mantep Nikmat Wow Kalau tadi kita udah nyicipin Paket Hemat berdua Sekarang Di depan kamu Kalau ngomongin soal Jogja Itu pasti identik dengan Gudeg Bismillahirrohmanirrohim Mantap Manis Disini Yang hari cicipin ini Gudeg ayam potong Harganya 30 ribu Aja nih Sekali kampungnya ya Nah Kalau tadi kita udah nyicipin Gudeg Sekarang di hadapan Nari Malik Ada bakmi Dan ini spesial sayap Jadi bakmi nya aja Harganya 25 ribu Ditambah spesial sayap Jadi Tambah 12 ribu ya 25 ribu Disini ada Pastinya ada ayam ya Ada sayap Ada sayuran-sayuran juga Ada kol Wow Nikmat gitu Jadi kalau buat kamu Langsung aja cobain kesini ya Sekarang kita cobain Bakso Harga untuk semangkok bakso ini Harganya 25 ribu rupiah aja nih Sekalian Lampung G ya Kayaknya gak usah dikasih bumbu Enak ya? Udah enak gitu loh Kita cicipin Kalau kita makan enak Itu tuh hati kita jadi happy Bauannya tuh pengen Ya 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 gitu Gembira ya Disini ada pempe Ini pempe Satu porsi segini 15 ribu Bismillahirrahmanirrahim Enak Di hadapan Nari Malik Terdiri dari 3 minuman boba Salah satunya adalah Ada taro Terus juga ada oreo Dan ada brown sugar Boba Bobanya juga lembut Digigit itu Langsung bisa kekunyah Itu tadi Selesai sudah Ari Malik nge-review Makanan Terus juga ada Minuman-minuman yang ada di Kuliner Jogja Larise Penilaian pribadi Keseluruhan Yang bisa disimpulin Dari makanan Dan minuman yang ada disini Total skornya adalah 8,7 per 10 Wow Sekian dulu Review kita kali ini Jadi buat kamu Jangan lupa untuk Kasih like Comment Dan juga subscribe channel kita Supaya kita terus Bisa menyajikan Konten-konten yang berkualitas Buat klik lambung guys semua Oke Dan kalau gitu Sampai bertemu di video selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya